Akhirnya APD-nya datang, kemarin cuma 500, ini sebulan menungguin APD dibuat. Pamer sumbang 5.000 APD untuk tenaga medis, sehari ini malah dicibir begini. Inces bereaksi? Setelah menunggu satu bulan lamanya, sehari ini akhirnya bisa menyumbangkan 5.000 APD, alat pelindung diri untuk tenaga medis, dan masih kena nyinyir. Ada saja cerita dari sosok sehari ini yang tak pernah luput dari solotan publik, sayangnya. Sejak hubungan asmaranya dengan Reno Barak mulai mencuat ke permukaan, sehari ini justru acapkali memenai beragam komentar miring. Baru-baru ini, sehari ini ikut buka suara mengenai sumbangan yang ia berikan di tengah pandemi COVID-19. Sama halnya, dengan artis lainnya, istri Reno Barak ini juga ikut menyumbang APD atau alat pelindung diri bagi tim medis yang membutuhkannya. Seperti yang diceritakan oleh sang adik sekaligus manajernya Aisyah Rani lewat postingan instastory-nya, mereka rupanya harus menunggu hingga satu bulan sebelum akhirnya 5.000 APD tersebut siap untuk didonasikan. Bismillah, satu bulan nunggu APD akhirnya datang, alhamdulillah siap disalurkan tulis Aisyah Rani. Mbak yang udah bawel, nanya APD udah jadi apa belum udah ya Mbak Prinses Sahrini, alhamdulillah. Sahrini pun lantas membagikan ulang informasi dari adiknya itu. Tak hanya itu, istri Reno Barak ini juga menuliskan suntikan semangat untuk tim medis yang tengah berjuang. Semoga 5.000 APD dari aku ini bermanfaat untuk teman tenaga medis sambungnya. Selamat bertugas kembali para pahlawan kemanusiaan semangat. Genbet nih, siapa sangka jika kebaikan saat ini masih juga dipandang buruk oleh sebagian orang, bahkan tak sedikit yang meninggalkan komentar nyinyir atau bahkan sindiran pedas atas aksi sosial yang dilakukan oleh istri Reno Barak ini. Ya, harus gitu dong. Secara malu sama beliannya, jetus rara. Setelah disindir-sindir, manitisen baru deh di-upload. Kalau nyumbang juga, tandas Sofi. Sayang jatuhnya Ria. Pahalamu, Ambiar. Tutur, Antun. Biasa aja, mak, banyak artis yang nyumbang juga APD terus kalau dia harus wow gitu. Kata Maria. Ya Allah, nyumbang. Tapi ngatain orang bawel dulu dan harus disebut dari inces. Krisis moral banget. Wah, pati meh. Kata Putri. Namun, tentu tak semua orang melayangkan ciberan untuk sehari ini sebagian ikut mengapresiasi, bahkan mengucapkan terima kasih atas donasi yang ia sumbangkan kepada para tenaga medis ini. Lalu bagaimana menurut kalian, guys, terkait hari ini? Terkait sahrini yang udah nyumbang, tapi malah dihinyir macem-macem oleh netizen. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.